Intro Hasil jeblok Bali United di 4 laga terakhir berimbas pada dorongan pelatih Bali United, Teko, untuk mundur. Stefano Gogura atau Teko diminta untuk mengikuti jejak dari ex-pelatih Persib Robert René Albert yang mundur dari kursi pelatih. Diminta mundur hal tersebut untuk kebaikan tim Bali United agar segera melakukan evaluasi secara teknis pada unsur pelatih. Teko, pelatih asal Brazil ini, telah menukangi Bali United sebagai pelatih sejak Januari 2019. Meski punya reputasi mentereng, pernah mengantarkan dua tim berbeda sebagai juara Liga 1, yakni Persija Jakarta dan Bali United. Namun begitu, desakan agar Teko mundur dari kursi pelatih Bali United mengalir deras, terutama para supporter dalam kolom komentar akun Instagram Bali United. Sebab Bali United dinilai sangat amburadul dalam 4 laga terakhir. Sontak saja, hal ini membuat akun Instagram Bali United dipenuhi komentar oleh para netizen yang kecewa dengan hasil Liga tersebut. Sampai kapan kalian akan masih begini? Dan apa yang kalian banggakan dengan hasil 4 pertandingan yang sudah kalian lewati di putaran kedua? Apa yang kami ucapkan di caption kamu tidak sama dengan yang terjadi di lapangan. Ingat itu, juara bertahan catatan 4 kali masih kesulitan untuk mencari kemenangan. Dan inikah modal kalian? Jika tahun ini kalian ke Asia lagi, lebih baik mengundurkan diri saja di kompetisi negara sendiri saja sudah begini. Permainannya gimana mau berprestasi di luar? Ucap akun Bali United Fanspage. Kesuksesan Bali United menjuarai Liga 1 2019 dan 2001-2022 tidak lepas dari kinerja Stefano Kogura. Teko, sapaan akrab Stefano Kogura, kini berstatus pelatih pertama dalam sejarah Liga Indonesia sejak 1994 yang berhasil meraih 3 trofi juara secara beruntun. Sebelum pindah ke Bali United, pada 2019, Teko terlebih dahulu mengantar Persija Jakarta menjadi kampion Liga 1 2018. Bali United imbang dengan tim papan bawah Rans Nusantara Cilegon dengan skor 4-4 pada Rabu 25 Agustus 2023 lalu. Sebelumnya, Bali United meraih hasil imbang pula saat jumpa PSM Makassar dengan skor 2 sama pada 20 Januari 2023 lalu. Kemudian, Bali United malah ditekuk oleh Persija Jakarta dengan skor 3-2 pada 15 Januari 2023 lalu. Terbaru, Bali United dipermalukan oleh Barito Putra dengan skor 2-1 pada laga kemarin. Kini, Bali United menghuni peringkat 6 kelas semen sementara Liga 1 dengan raihan 35 poin dengan memainkan 21 laga. Cukup berat untuk mempertahankan gelar juara musim ini sebab 5 tim diatasnya mengoleksi poin yang cukup jauh. Terutama pada persaingan puncak kelas semen yang dikuasai Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSM Makassar. Mereka mengoleksi poin yang tipis antara 4-4 hingga 45 poin pekan ini. Bali United bahkan terancam oleh Persebaya dan PSIS Semarang yang terus menguntit di bawahnya dengan selisih 2 poin dan 6 poin. Akun Adi Oksa juga berkomentar setelah kekalahan rawan Persija apakah pemain dan pelatih kena mental sampai detik ini sulit untuk memenangkan pertandingan. Yang kayak gini mau lawan Persib, tolong kerjasamanya. Terima kasih telah menonton!